Halo Trader, Anda sedang menyaksikan berita pasar finansial Instaforex TV bersama saya, Ovelia. Pada hari Kamis, meningkatnya ketidakpastian memicu gejolak di Forex. Selain itu, ketidakpastian juga membayangi bursa saham Amerika Serikat. Indeks unggulan Dow Jones Industrial Average turun hingga 1% karena investor terus mengkhawatirkan eskalasi konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina. Sebelum perdagangan di bursa Amerika Utara dimulai, Dow Jones bergerak turun di dekat level 25.000. S&P 500 juga dibuka lebih rendah di dekat 2.700. Sementara itu, indeks dolar AS diperdagangkan di bawah tekanan. Indeks ini meninggalkan level 97,00 dan menuju titik terendah pada hari Rabu. Kegelisahan politik mendorong permintaan untuk aset-aset yang lebih aman. Penangkapan Direktur Keuangan Huawei mengancam pembicaraan perdagangan antara AS dan Cina. Selain itu, mata uang AS terbebani oleh laporan Ketenaga Kerjaan ADP. Ketenaga kerjaan dalam sektor swasta AS menambah 179.000 lapangan kerja baru pada bulan November di bawah rata-rata perkiraan. Kenaikan ini jauh lebih kecil dari kenaikan pada bulan Oktober. Jumlah klaim awal untuk tunjangan pengangguran turun drastis di minggu terakhir bulan November, meski analis memperkirakan penurunan yang lebih dalam. Hasilnya, dolar AS melanjutkan penurunannya. Mata uang tunggal Eropa memanfaatkan pelemahan sementara greenback. Pada hari Kamis, pasangan euro-dolar naik hingga level 1,1360 pada penutupan perdagangan Eropa. Para pakar mengatakan bahwa dolar AS dan euro akan bergantung pada data pemerintah mengenai pasar buruh AS. Analis memperkirakan angka yang rendah untuk daftar gaji sektor non-pertanian AS. Jika perkiraan analis benar, Federal Reserve dapat mempertimbangkan ini sebagai sinyal untuk melunak dalam pernyataan mengenai pengatatan kebijakan pada 2019. Demikian berita finansial harian Instaforex TV. Saya Ovelia Undur Diri. Sampai jumpa pada berita finansial berikutnya.